Intro Daerah Subang, Jawa Barat terkenal dengan pemandian air hangatnya yang sudah tidak asing lagi. Ya, Ciater. Di sini bisa melepaskan letih dan penat dengan cara berendam air panas yang bersumber dari Gunung Tangkuban Perahu. Perjalanan tidak memerlukan waktu lama, bisa ditempuh selama satu jam saja dari kota Bandung. Begitu masuk ke dalam kolam, dijamin betah berlama-lama deh. Tapi sebaiknya, berendam air hangat hanya dilakukan sekitar 20 menit saja ya. Berendam air hangat bisa dijadikan terapi untuk mengatasi nyeri radang persendian. Selain itu, air hangat juga bisa melebarkan pembuluh darah, sehingga bisa melancarkan sirkulasi darah. Suhu air hangat harus dijaga di kisaran 33 derajat Celcius. Gak hanya wisata alamnya yang menarik, ini dia salah satu masakan khas dari Subang, yaitu sayur tutut dan gejos jengkol. Kondisi alam Subang yang mempunyai banyak persawahan menjadikan tutut mudah berkembang biak. Gak heran, keong sawah kecil ini sangat mudah ditemui di Subang. Siapkan bumbu rempah-rempahnya, lalu ditumis, tunggu sampai mendidih, baru masukkan tututnya. Rebus selama 15 menit sampai matang. Nah, ini dia tutut yang sudah jadi. Cara memakannya, langsung saja disedot dari cangkangnya, seperti ini. Selain kandungan gisinya yang tinggi, tutut juga mampu menurunkan kadar kolesterol, hingga menjadi antiseptik penyembuh luka. Subang juga punya tanjakan yang sangat terkenal dengan tingkat kecelakaan yang tinggi. Tanjakan ini dinamai Tanjakan Emen. Nama Tanjakan Emen berasal dari nama supir bus angkutan umum yang bernama Emen. Naas, bus jurusan Bandung ke Subang ini terbalik dan terbakar hingga menewaskan Emen. Sejak peristiwa itu, warga sekitar meyakini sosok Emen kerap kali mengganggu para pengemudi yang melintas. Seringkali terjadi kecelakaan di jembatan Emen, mulai dari rem blong, bus tergelincir, mobil mogok, hingga terperosok ke dalam jurang di jalur ini. Bila dilihat dari kondisi jalan, Tanjakan Emen yang memiliki tiga jalur dengan lebar sekitar 8 meter, dua menanjak dan satu menurun, serta jalan yang berkelok, bisa menjadi faktor utama yang menyebabkan pengemudi kendaraan mengalami kecelakaan. Sahabat penyintas, Tanjakan Emen juga menyisakan luka bagi Ibu Carmilla, salah satu penumpang selamat yang ikut dalam kecelakaan bus di Tanjakan Emen yang menewaskan 27 orang. Saat itu, bus yang ditumpanginya hendak menuju ke Sari Ater, Lembang, Bandung. Kita ke Lembang, Bandung, ke Sari Ater. Pertama awal kita berangkat dari rumah, kira-kira jam 6an. Setelah melakukan kegiatan, rombongan kembali naik ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan ke Sari Ater. Namun naas menghampiri. Bus yang ditumpangi mulai oleng ketika memasuki Tanjakan Emen. Kebetulan waktu itu saya sempat WA suami. Itu udah terbersih di kepikiran saya, kok tiba-tiba saya kangen sama suami dan anak-anak. Saya sempat WA suami, saya bilang, Pak, mama kangen. Kondisi kendaraan bus ketika berangkat sudah dirasa penumpang kurang nyaman. Selain berjalan lebih lambat, para penumpang juga merasakan oleng ketika berjalan. Dari Ciputat itu memang saya bilang gini, kok mobil galennya lambat ya? Nggak seperti biasanya mobil-mobil lain. Setelah dia nabrak motor, oleng, mobil otomatis, itu kan oleng itu mobil, nabrak rambu lalu lintas. Akibat menabrak rambu lalu lintas, kaca bus di sebelah kiri pecah, menyebabkan penumpang banyak yang terlempar keluar, hingga terhimpit bus yang terbalik. Bahkan rekan satu kursi Ibu Carmilla tewas seketika di tempat kejadian karena tertindih bodi bus. Teman saya yang paling pinggir itu naas, meninggal. Kalau saya 100% waktu itu ingat saat tergelintirnya mobil, saya cuma bilang, Astagfirullahaladzim, saya harus hidup, saya harus kuat. Keadaan bus yang terbalik membuat Ibu Carmilla sulit untuk berdiri, bahkan merasakan gelap ketika bus terguling. Hingga ada yang memecahkan kaca bus di bagian depan, barulah Ibu Carmilla bisa merangkak keluar dari bus. Tapi pas saya kembali lagi, saya berdiri setengah diri, ada orang yang lagi mukul kaca paling depan. Entah itu sopir, entah itu kenet, entah itu I.O. Dipukul kaca, ada yang keluar, saya lihat, ya Allah, gue masih hidup. Namun mukjisat berkata lain, setelah bus terguling, ia hanya mengalami luka memar di bagian bahu, dan tidak mengalami luka yang membahayakan. Enggak sama sekali. Sama sekali. Enggak ada. Cuma memar di sini karena hantaman. Iya. Kondisi bus yang kurang perawatan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Diduga, bus sudah mengalami kebocoran pada karet rem. Namun sopir memperbaiki dengan memotong kabel yang bocor, dan mengakali dengan memasang baut pada kabel yang bocor itu. Sehingga ketika berjalan di jalanan datar, bus tidak mengalami masalah. Tapi saat kondisi jalanan turunan dan tanjakan, akan mengalami oleng ketika berjalan. Sedih dan pilu dirasakan Dodi dan Sally. Kehilangan orang tua yang mereka kasihi, menjadi kesedihan yang sangat mendalam bagi mereka. Kedua orang tua mereka ikut menjadi korban meninggal pada kejadian naas itu. Untuk informasi sedikit, Sally ini adalah anak dari mendiang ibu Liliana. Betul? Iya, betul. Dan Dodi adalah anak dari mendiang ibu Teti. Dodi dan Sally mendapatkan kabar, rombongan bus nomor satu yang ditumpangi kedua orang tua mereka mengalami kecelakaan. Nah, langsung ada yang bilang bahwa bis mama ada yang kecelakaan. Nah, itu kabar dari itu dari bis tua. SELY Mendengar kejadian itu, Sally dan adik Dodi langsung menuju ke Subang untuk mengetahui keberadaan kedua orang tua mereka. Hampir tiga jam, Sally baru bisa menjumpai ibunya yang sudah meninggal dunia. Iya, sempat saya nunggu lama juga, nunggu kabar mama saya. Ibunda Sally ketika kejadian adalah orang yang duduk di samping ibu Carmilla, yang kemudian terpental keluar dari bis saat terbalik. Ini mamanya kebetulan duduk sama saya. Iya, duduk sama dia. Masih saudara. Saya satu pengurus sama mamanya. Duk. Kesempatan kedua masih diberikan bagi korban yang selamat dari kecelakaan. Ibu Carmilla sangat bersyukur dapat menjalani kehidupan kembali dan bertemu bersama keluarga. Namun takdir tidak berpihak yang sama kepada Dodi dan Sally. Mereka harus mengikhlaskan kepergian orang tuanya dengan berbagai kenangan yang tersisa. Sekarang saya di rumah sendiri bilang ada mama. Makanya saya sayang banget sama mama. Dengan yang kak, mama secepat ini pergi. Dari saya, mama itu adalah apa-apa, pahlawan mungkin. Itu mama memang benar-benar berjuang untuk anaknya. Biasanya setiap pagi jam 4 atau setengah 4 sering dibangunin sholat. Ah, dek, sholat. Mungkin sekarang sudah tidak ada dengar seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan kecelakaan dan bencana menimpa mereka. Ketabahan dan doalah yang dipancatkan agar bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!